Intro Halo rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Kartika. Masih semangat kan buat belajar Excel? Pada sesi kursus kali ini, kita akan membahas topik ketujuh mengenai fungsi logika pada Excel. Poin-poin yang akan kita bahas antara lain, fungsi if dengan dua kriteria, fungsi if multikriteria, fungsi if and, dan fungsi if or. Kita mulai dengan penjelasan mengenai masing-masing fungsi. Yang pertama ada fungsi if, yaitu tujuannya untuk membandingkan value dengan kriteria tertentu dan menghasilkan dua kondisi atau lebih. Kemudian ada fungsi and, menghasilkan true bila seluruh kondisi benar. Sedangkan ada fungsi or, yaitu menghasilkan true bila salah satu kondisi benar. Untuk contoh detailnya, mari kita saksikan video tutorial berikut ini. Kita akan coba untuk menerapkan fungsi logika di sini menggunakan fungsi if. Yang pertama, fungsi if dua kriteria. Contohnya, seorang manajer sedang ingin melakukan penilaian kinerja dari timnya untuk menentukan apakah mereka layak untuk mendapatkan bonus tahunan atau tidak. Di sini, jika grade lebih besar sama dengan 80, maka akan mendapatkan bonus tahunan. Dan sisanya tidak mendapatkan bonus tahunan. Kita langsung terapkan saja. Kita punya data nomor, nama, grade, dan di sini hasilnya kita akan buat. Langsung sama dengan if. Lalu kita tap. Nah, di sini ada logical testnya, yaitu mendeskripsikan kondisi yang akan kita evaluasi, yaitu kita ingin evaluasi grade-nya ya. Berarti, sama dengan if grade lebih besar sama dengan 80, kita buat. Lebih besar sama dengan 80, koma. Value is true. Kalau kondisinya terpenuhi, berarti dia akan mendapatkan bonus tahunan. Petik di sini. Jangan lupa pakai tanda petik 2, karena dia teks ya. Kondisinya tidak terpenuhi, berarti kalau tidak terpenuhi adalah tidak dapat bonus. Kita ketik lagi, pakai tanda petik 2. Tidak dapat bonus. Kita ketik 2 lagi. Kalau sudah, tinggal kita tutup kurung dan enter. Nah, di sini kita lihat ya hasilnya ya. Kita tarik dulu ke bawah. Nah, di sini grade-nya 92. 92 berarti dia lebih besar dari 80, artinya dia dapat bonus. Kalau di sini ada grade 54, dia lebih kecil ya dari 80, berarti dia dapat bonus. Lanjut lagi ke fungsi if multi kriteria. Jadi kriterianya lebih dari 2 ya. Di sini ketua RT sedang melakukan pendataan terhadap warganya yang tinggal di perumahan geria asri. Bantulah beliau untuk menentukan masing-masing blok perumahan warganya dengan kriterianya MLT untuk Melati, FLT Violet, ANG Anggrek, dan LFD untuk Lavender. Kita langsung buat saja di sini, sama dengan if, lalu kita tap. Kemudian Logical Testing kita masukkan di sini. Jika MLT, di sini berarti jika H10 sama dengan MLT, kita urutkan ya sesuai yang di sini ya. Kita petik 2, MLT, petik 2, maka atau koma di sini, value if true-nya dia akan menjadi Melati. Nah, kita lanjut lagi. Kita kasih if lagi. Logical Testing masih sama jika H10 sama dengan yang kedua adalah FLT ya. FLT, maka dia akan menjadi Violet. Koma, kita lanjut lagi yang ketiga. Jika H10 lagi di sini ya. Sama dengan ANG, maka dia akan menjadi Anggrek. Nah, kalau sudah yang terakhir, kriterian terakhir tidak perlu kita tulis lagi if, langsung saja value if false-nya. Alternatif terakhir yaitu Lavender. Kita ketik di sini Lavender. Kalau sudah tinggal tutup kurung. Lalu di-enter. Nah, kita dapatkan hasilnya. Langsung kita klik aja dua kali. MLT untuk Melati, ANG Anggrek, misalnya di sini FLT, Violet, dan seterusnya ya. Sudah sesuai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.